Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Van Damme dari tingkat 2 mesin A, disini saya akan mengerjakan import gambar 3D dengan membuat 2x lipat ukuran dan pembatas pada saat pengerjaan yaitu setengah dari sumbu Z, langsung saja kita akan save as terlebih dahulu saya akan kasih nama 2x Damme ubah format menjadi parasolid lalu save kita enter saat sudah kita akan masuk ke mastercam x5 kita disini saya akan open file yang sudah tadi saya save yaitu file dalam bentuk parasolid saya ubah dulu file of tipe nya menjadi parasolid ya, agar ketemu nah ini checklist saja sudah kita akan rotate lalu dibuat solid lalu dibuat solid sketsanya loading oke tampak atasnya kan ini berbeda kita akan move to origin terlebih dahulu agar berada di samping bagian kanan nah ini tinggal di klik bagian ujungnya nah kalau sudah nah kalau sudah masih tampak atasnya itu adalah bagian samping dari project kita saya akan translate 3D lalu pilih objeknya lanter dan pilih bagian back lalu kita move checklist nanti akan move dengan sendirinya kalau sudah disini saya akan menambahkan garis pada bagian tengah 3D kita sebagai acuan saja dalam pembuatan surface bagian atas dari si project ini oke disini saya cukup lanjut ke grid lalu surface dan pilih extrude lalu pilih tipe yang 3 extrude disini dengan ketebalan itu 1 milis saja ya lalu enter kalau sudah akan seperti ini kita lanjut ke xform translate bagian atasnya ini kita akan membuat atau kita akan ubah z nya ini kita akan ketik minus 21 enter nah tampilannya akan jadi seperti ini kita copyin saja lalu checklist oke sudah kita select dan kita akan hapus setelah itu ubat tampilan kita akan pilih mill default lalu akan menentukan stock setup terlebih dahulu pilih bonding box langsung saja checklist lalu checklist lagi oke kita akan memilih tool patch contour lalu checklist disini saya pilih 3D kita hilangin dulu ininya lalu pilih bagian yang akan kita contour pada surface bagian atas ini pastiin semuanya kena ya seperti ini oke kalau sudah tinggal checklist lalu pilih tool lalu pilih tool select library tool kita akan menggunakan flat and mill ukuran kalau tidak ada kita filter aktif terlebih dahulu ya agar ketemu flat and mill nya kita pilih kita pilih flat and mill ukuran 10 lalu tool nya kita ganti jadi nomor 1 k parameter kita write oke kalau sudah deep cuts kita checklist max root nya kita ganti 1 ini nilid out gak usah bit root gak usah multi basis kita checklist oke linking parameter kita checklist absolute use checklist kita absolute semua top of stock nya kita akan pilih paling atas ini deep cut nya kita akan pilih titik yang di bawah sini atau minus 12,8 sudah checklist nah ini tampilan akan jadi seperti ini simulasikan terlebih dahulu nah oke jika sudah maka kita akan lanjut next berikutnya build tool page lalu drill pilih lingkaran kedua lingkaran ini 1 2 checklist sudah pilih drill lalu tool nya kita akan pilih center drill ukuran 15 yang ada kita filter aktif sama kayak tadi nah ini paling atas kita lanjut checklist oke kita ubah tipenya menjadi tipe drill diameter 15 terus sudah type nya aman parameternya aman oke langsung checklist aja holder gak usah record parameter gak usah linking parameter kita checklistin semua lalu absolute topo stock nya kita akan pilih atas lingkaran ini deep nya kita paling membawa dari project 3D sudah checklist simulasi kan seperti ini oke kalau sudah terpets pilih surface hiking silangkan saja kita pilih tool nya enter pilih containment pilih bagian surface atas kursi checklist cek list lagi tool pad oke tool nya kita akan pilih flat ml ukuran 15 holdernya kita pilih yang B2C 006 4 meter gulan kita on aman aman cek list oke seperti ini lanjut kita akan tool pad surface lagi hanya saja bedanya ini untuk finishing oke sama seperti tadi pilih surface bagian atas checklist kalau sudah tool nya kita pilih pml kurang 15 lagi juga enter shoulder sama seperti tadi tool pad nya kita ubah jadi finishing dan radial ke parameter step over kita ubah jadi 0,2 lanjut transition step cell gak bisa link parameter gak bisa aman colon kita aktifin oke checklist jadi dia akan seperti ini lanjut kita akan simulasikan semuanya mulai dari awal proses dia akan jadi seperti ini dia akan pada bagian sampingnya terlebih dahulu seperti ini memang prosesnya agak lama nanti akan sudah mulai rumit prosesnya kita di bagian kasar lalu lalu akan di finishing dan akan diperhalus lagi seperti ini oke ini sampai selesai nah cukup udah halus kita checklist kita akan membuat key key untuk project kita kali ini yang menekan icon g1 lalu kasih nama sembarang disini saya akan menggunakan nama seperti file dari solidwork yaitu dua kali udah ambil oke file nya tipenya nc file nge checklist oke kalau udah akan jadi seperti ini key nya baik sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul selamat menikmati